Pak Chandra ini kemarin kita juga sudah membaca tulisan Pak Chandra dengan HRS di jerat pasal karet bahkan sampai-sampai juga Facebook untuk melarang untuk memban tulisan Pak Chandra untuk layang namun sudah beredar luas nah, kaitannya dengan ponis HRS kemarin Pak Chandra bisa kita dijelaskan kembali pernyataan dari Pak Chandra sendiri silahkan Pak Chandra baik, Assalamualaikum Wr. Wb sebelum saya mulai, saya tertarik dari istilahnya saya sebagai keeper, bukan striker karena kalau semua striker tidak ada yang jaga gawang jadi malah bobol semuanya mending kalau strikernya semuanya bagus dan tidak kebobolan terkait ponis HRS pertama bahwa ini tindakan atau perilaku hukum yang kemudian istilahnya berat sebelah kenapa berat sebelah? satu berat sebelah, yang kedua adalah zalim sudah pasti itu, kenapa alasannya pertama bahwa jika berbohong itu dianggap sebuah pidana maka mestinya para pejabat negara yang membuat statement atau kampanye yang kemudian tidak ditunaikan maka itu dikategorikan berbohong dan kemudian juga menyebabkan perdebatan maka semestinya bisa dipidana itu para pejabat-pejabat itu sepakat tidak itu moderator? sebelum saya lanjutkan ya, dengaran Pak sepakat 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 mestinya begitu, pejabat negara yang kampanye yang tidak ditunaikan itu berarti berbohong dan mestinya bisa dipidana berdasarkan pasal 14 tahun 46 ini yang kedua yang katanya ada mobil SMK saya sepanjang jalan saya pakai mobil dari mulai keliling-keliling Jabodetabek sampai ke Palembang saya belum melihat itu mobil merek itu merek itu belum melihat saya saya mungkin, saya nggak tahu ya mungkin karena terlalu cepat mungkin melajunya sehingga tidak nampak begitu di jalan-jalan nah itu kalau memang itu adalah tidak nyata berarti bisa bohong dan bisa dipidana mestinya nah itu kemudian misalnya begini saya pergi ke rumah sakit saya pergi ke rumah sakit misalnya saya sakit sakit kepala lalu saya ditanya bagaimana keadaannya Pak Chandra? saya jawab Alhamdulillah kondisi baik-baik saja pertanyaan saya apakah jawaban itu disebut kategori berbohong? meskipun dokter menyatakan di dalam ini memberikan obat bahwa Anda sakit kepala tapi saya menjawab bahwa saya baik-baik saja nah menurut pendapat saya ini tidak bisa dipidana kenapa? karena perasaan sehat perasaan enak badannya itu tidak dapat apa istilahnya dia sifatnya adalah frifat frifat itu artinya hanya orang itu yang merasakan bahwa dirinya sebetulnya meskipun sakit tapi dalam keadaan yang apa baik-baik saja dalam arti tidak terlalu marah mungkin sakitnya begitu atau mungkin kita pernah mendengar bahwa ada orang yang kemudian katanya kena virus corona tetapi kok fisiknya biasa-biasa saja tidak ada gejala-gejala tapi dinyatakan positif ketika ditanya misalkan bagaimana perasaan Anda saya baik-baik saja begitu ya tidak ada gejala apapun kok saya tampak seperti biasa pertanyaan saya jawaban saya itu apakah disebut kategori berbohong atau tidak nah ini yang kemudian harus diperhatikan jawaban yang demikian mestinya tidak dapat dipidana karena dia hanya sifatnya satu sifatnya frifisi ya hanya dirinya sendiri yang kemudian merasakan ya karena tidak bisa tidak bisa diukur itu meskipun dokter menyatakan kita dalam keadaan sakit nah ini oleh karena itu semestinya hal seperti ini tidak dapat dipidana sehingga oleh karena itu ponis yang demikian itu jika dibandingkan ponis-ponis yang lainnya kemudian jika dengan perbuat dibandingkan dengan perbuatannya maka saya menilai bahwa itu perbuatan apa istilahnya tindakan zalim begitu ya terhadap terhadap HRS itu sendiri demikian ya Pak Chandra oke kita ingin juga mengetahui peran dari KS Humi ini kan masyarakat juga biar paham apa sih agenda dari KS Humi ini apakah sekedar kumpul-kumpul atau memang memberikan edukasi dan juga pembelaan ini kepada umat silahkan Pak Chandra ya kalau KS Humi jaringan kita ada di se-Indonesia disitu ada yang kemudian doktor ada yang macam-macam lah berbagai macam profesi yang disitu ada para sarjana hukum tentu saja dari mulai notaris dari mulai ada juga saya tidak sebutkan lah ya yang suka duduk-duduk di meja pengadilan gitu ya nah itu semua ada disitu jadi kalau KS Humi kita lebih lebih kepada istilahnya lebih ke lembaga think tank gitu ya lebih banyak ke konteks berpikir yang strategis gitu ya jadi jadi lebih-lebih ke arah satu pertanyaan lagi Pak Chandra ini ya nah berkaitan dengan juga ini tadi Pak Umar Salakadu juga sudah menyinggung kalau ini ya seperti pengadilan politik untuk kasus HRS ini nah kalau dari kacamata Pak Chandra ya apakah ini memang sengaja ditimpakan kepada khususnya orang-orang yang kritis atau juga ulama yang kritis ya agar mereka itu bungkam dan tidak ngurusi kaitan yang politik karena kemarin juga ada desa-desus kalau mau ini minta maaf pada Pak Presiden gitu dari ini seperti apa kalau dari analisis Pak Chandra sendiri pertama begini untuk menjawab itu kita harus kumpulkan dulu beberapa peristiwa sebelumnya peristiwa itu kemudian kita rangkai seperti pajel ya pajel itu kan terpotong-potong tapi kalau kita sambung kita rangkai dia akan menjadi satu-satu nah sehingga kita akan dapat menarik kesimpulan bahwa itu apakah kasus politik apakah kemudian kasus hukum murni nah pertama bahwa saya ketika beliau apa sebelum beliau pergi ke Arab Saudi sebelum pergi ke Arab Saudi beliau sudah ditetapkan beberapa banyak sekali apa istilahnya sebagai tersangka begitu ya itu sudah cukup banyak sebenarnya beliau pergi ke Arab Saudi nah sampai di Arab Saudi juga aktivitas terhadap beliau juga tidak berhenti sampai di situ berdasarkan beberapa informasi dibaca kita baca dapet kita baca di berita misalnya bahwa beliau juga turut dipantau di inteli begitu katanya kemudian selanjutnya adalah kemudian beliau sebelum pergi ke sana juga kemudian dituduh dengan apa chat fitnah chat itu begitu ya kemudian apa setelah beliau disambut dengan ribuan apa dengan jumlah yang banyak jamaah waktu itu saya berpikir bahwa kenapa penjemputan itu tampak istilahnya dibiarkan masuk sampai ke arena istilahnya bandara begitu ya waktu itu saya mau analisis ini ada kemungkinan berikutnya satu dengan dibiarkan sehingga dapat ada dasar atau alasan beliau untuk diperkarakan misalnya kemudian yang kedua adalah kasus misalkan bom di Makassar kemudian beliau dan istilahnya adalah dengan enam muridnya yang kemudian ditembak kemudian di organisasinya dibubarkan kalau kita melihat fajal-fajal itu saya apa istilahnya patut menduga kuat bahwa beliau bukan dalam konteks kasus hukum murni tetapi dalam konteks ini adalah kalau kita merasakan fajal-fajal tadi bahwa beliau menjadi target target politik bahkan ini bisa dikonfirmasi satu hari sebelum beliau ditangkap yaitu ada salah satu tokoh apa mantan militer kalau tidak salah siapa namanya Hendrik Riono mungkin ya saya lupa namanya itu pernah menyatakan bahwa di dalam pernah menjadi berita sampai jumpa di tahun 2026 misalnya begitu nah kalau kita hubungkan beberapa peristiwa-peristiwa tadi maka kita tarik kesimpulan bahwa ini dugaan kuat bahwa bukan sekitar kasus hukum tetapi kekuatannya kasus politik kenapa? karena hukum dengan hukum dan politik itu itu tipis ya tipis sekali jadi keduanya tidak dikisahkan jadi kita untuk mengkriminalkan seseorang kalau dengan menggunakan isu politik tentu akan akan berat begitu ya bagi yang ingin mengkriminalkan tetapi kalau dengan isu hukum maka akan mudah sehingga orang akan menyatakan kalau dia tidak salah silahkan hadap di pengadilan begitu biasanya pola-polanya nah oleh karena itu saya patut menduga kuat bahwa apa yang menimpa beliau bukan hukum murni tetapi ada persinggungan politik jadi ada sisi hukumnya dan ada persinggungan sisi politiknya nah saya lebih menyebut bahwa ini adalah perselingkuhan antara politik dan hukum gitu ya begitu demikian